Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel Salam Sound Profesional Indonesia Saya mau memperlihatkan dua speaker kalau bersebelahan Efeknya seperti apa? Karena saya melihat banyak orang yang masih membuat speaker line array dengan corong biasa Efeknya seperti apa? Ini kalau kita hidupkan satu buah Ini saya hidupkan satu buah Seperti itu Kemudian saya hidupkan dua buah Saya hidupkan dua buah Saya hidupkan dua buah Berin, gak usah nyorot saya Pemirsa bisa perhatikan waktu saya hidupkan dua buah Justru bagian ini malah hilang Padahal sebelumnya ini ada Ini hilang terus banyak sekali jurang-jurang ini Kalau di ilmu sound system ini disebutnya cancelling yang terjadi antara frekuensi yang dekat Dan itu namanya comb filter Dan itu namanya comb filter atau efek sisir Wah, Ari ada telepon lagi Jadi ini akibat dari dua buah speaker yang berdekatan Oke, saya akan manfaatkan sudutnya Microphone tidak saya ubah Ari mungkin harus kasih lihat dulu Bahwa ini twitternya bersebelahan Woofernya juga bersebelahan Ini twitter Speaker 8in yang biasa kita pakai Dan kalau dilihat di belakang Kita paralel dari yang satu ke yang satu Oke, sekarang ini saya buat begini saja Microphone itu tetap di tengah-tengah ini Nah, begini cukup Kalau mau lebih ekstrimnya begini Kita lihat bagaimana kalau seperti ini Ya, praktis Ini lebih ada Tidak seperti sebelumnya Oke Ini saya pencet auto SM dulu Ya, gangguannya tidak separah yang sebelumnya Ini hampir selevel walaupun ada sedikit-sedikit di sini Oke Saya rekam Ini yang D Saya matikan ini Nah, ini sedikit Ini sedikit Ini nambah Ada satu cara lagi Bagaimana kalau ini tetap seperti ini Ini dulu Saya menggunakan cara ini Jadi posisinya di balik Twitternya di bawah Jadi saya balik Yang atas ke bawah Twitternya ada di bawah Kemudian 8 inchnya bersebelahan dengan Twitter Tapi ini lurus Kita lihat Saya harus tekan auto SM Karena posisinya berubah Oh, sekali lagi Nah, ternyata memang tidak bisa Dan dia tetap seperti itu Saya rekam di sini Pemirsa bisa perhatikan bahwa ini Dia ada cancelling di sini Dan di sini Bagaimana kalau seperti ini Tapi kita buka Kalau pemirsa perhatikan Ini ada dudukan tiang di sini Berhasil ini Ini adalah 8 inch Dan itu seperti itu Oke Ada sedikit di sini Tapi ini tidak masalah Sedikit di sini Lebih baik yang tadi Twitternya ada di atas Tapi dia kita buka Dari hasil ini Tidak, saya mau matikan dulu Dari hasil ini Saya mau simpulkan Cara Berbagai macam cara Untuk kita menghindari Saling bunuh diri Antara Twitter Jadi Pemirsa bisa bayangkan Orang yang bikin line array Twitternya Pakai corong biasa Itu akan mengakibatkan Seperti tadi Hilang di banyak tempat Jadi Kita harus pakai corong line array Yang benar Pertama itu Kedua Dengan speaker seperti ini Pun bersebelahan Kita bisa saling Menghilangkan Bisa Boxnya dibalik Bisa boxnya dibuka Supaya si Twitter itu Tidak saling menghilangkan Demikian pemirsa Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa kembali Salam sound profesional Indonesia